Ya, saya Rifat Sungkar dari Mitsubishi Expander Rally Team. Kali ini saya membawa kendaraan saya Mitsubishi Expander yang pertama kali dipergunakan di Genjurnas Rally Indonesia di tahun 2022. Kenapa saya memilih mobil ini? Karena ini mobil yang sangat dikenal orang Indonesia dan juga saya sebagai brand ambassador Mitsubishi Indonesia mengerti sekali bahwa mobil ini memiliki potensi untuk bisa berprestasi. Target kami datang ke sini tentunya untuk menang. Dan persiapan yang kami lakukan sudah cukup matang dari mulai repi, praktis, shake down, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan eventnya sendiri memang ini last photo event yang selalu saya nanti karena saya selalu punya pengalaman yang baik di Medan dan di Bukitaka Utara khususnya. Akan tetapi kali ini rally yang sudah dimulai di hari pertama baru kita ketemu sendiri. Setelah kami lalui, tidak terlalu sesuai dengan rencana. Kenapa? Karena di SS pertama tadi kita senang sekali dengan mencetak waktu terbaik. Beda 3-3 detik dengan posisi kedua. Tapi di SS kedua, kita ada kejadian yang cukup patal. Yaitu semua bagian trus member depan mobil terkantam banget sehingga radiator, intercool, dan lain-lain semua terlepas. Kami berusaha memperbaiki, tapi sayangnya waktunya tidak cukup. Dan kami putuskan untuk melanjutkan lagi. Besok, dengan harapan, mohon doanya, semoga kami bisa kompetitif kembali di Rally Danang Toba Putaran pertama di tahun 2022. Satu kalimat untuk Danang Toba Rally adalah jangan pernah berhenti membuat event, karena ini event bagus.